Selamat siang, Pemirsa Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik atau Persepi menegaskan jika terbukti memanipulasi, maka lembaga survei juga bisa dipidanakan. Selain pidana, lembaga survei itu juga dapat diberhentikan dari keangkotaan jika terbukti melanggar. Ya, Dewan Etik Persepi juga mendorong KPU untuk mengumumkan kembali lembaga survei yang sudah dan belum terbasar. Ada kebutuhan yang urgent yaitu pengumuman hasil pemilu, ya tentu harus diusahakan secepatnya lebih awal sebelum pengumuman real count yang rencana akan diumumkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli.